Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan kembali pembahasan rundawan materi menuju OSN dan ini bagi kesiswa kelas 2012 SMA relapan juga persiapan UTBK materi-materi rundawan ini nah di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas elastisitas untuk harga elastisitas harga permintaan dan penawaran nah kalau yang sekarang kita akan coba bahas sekaligus nih elastisitas harga silang ini dua jenis barang yang kita analisis kalau yang pembahasan sebelumnya elastisitas harga untuk satu jenis barang nah kalau sekarang kita coba bahas elastisitas harga silang dan elastisitas pendapatan ini sering muncul juga di OSN atau di UTBK nah kita coba sekarang untuk elastisitas elastisitas harga silang dulu nah pembahasan elastisitas harga silang sebenarnya hasil akhirnya adalah kita menganalisis bagaimana perubahan barang X dan perubahan perubahan Y ini asumsinya ada hubungan dan cuman hubungannya ada dua kemungkinan apakah hubungannya saling menggantikan substitusi ini harusnya substitusi dan hubungannya eh saling melengkapi atau komplementer jadi kalau ada soal tentang elastisitas harga silang biasanya hasil akhirnya adalah menyimpulkan apakah barang X dan barang Y dua jenis barang ini tergolong barang substitusi atau barang komplementer pada akhirnya kesimpulannya akan seperti itu nah elastisitas harga silang ini menunjukkan responsibilitas dari kuantitas barang Y bisa naik bisa turun akibat dari adanya perubahan barang X dua jenis barang nih satu barangnya naik turun harganya bagaimana dampaknya terhadap barang Y kuantitas barang Y nya jadi analisisnya perubahan harga barang X bagaimana dampaknya terhadap kuantitas barang Y gitu nah kita ilustrasikan saja ini sebenarnya materinya sederhana eh barang substitusi menentukan barang itu substitusi saling menggantikan atau saling melengkapi komplementer ini sebenarnya sederhana sebenarnya kita ilustrasikan katakanlah barang X nih ada satu jenis barang harganya naik kalau harganya naik nah sesuai dengan hukum permintaan kuantitas barang X nya pasti akan turun nah ini sudah jelas sebaliknya kalau barang X nya turun kuantitas barang X nya pasti akan naik nah kita buat ilustrasinya seperti ini saja nah sekarang bagaimana hubungannya dengan barang Y nah hubungannya dengan barang Y bagaimana ini ada dua kemungkinan ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah ketika harga barang X nya naik kuantitas barang X nya sudah jelas masakan turun nah kuantitas barang Y barang yang satunya lagi kalau seandainya keynya naik nih kuantitas barang Y nya naik maka barang X penurunan barang X ini jumlah yang yang dibeli oleh masyarakat nya turun sedangkan keynya naik itu digantikan oleh Y karena ketika masyarakat membeli barang X nya turun tapi barang Y nya meningkat itu artinya digantikan barang X turun digantikan oleh barang Y berarti hubungan barang X dengan barang Y adalah substitusi menggantikan digantikan bagaimana nah permintaan barang X nya kan turun sedikit yang dibelinya digantikan dengan membeli barang Y banyak yang membeli barang Y nya gitu jadi hubungannya ketika PX naik dan keynya naik itu artinya barang barang substitusi berbanding lurus ini artinya barang X dengan barang Y termasuk barang substitusi jadi ketika menghadapi soal sebenarnya tinggal dianalisis saja ininya ketika barang X nya naik barang Y nya naik berarti substitusi gitu ini alur-alur apa alur konsep dasar elastisitas harga silang seperti itu nah sekarang bagaimana kalau kemungkinan yang kedua ketika harga barang X nya naik kuantitas barang X nya pasti turun nah kalau key Y nya turun ikut-ikutan turun maka kondisinya berarti barang X turun seiring dengan turunnya barang Y berarti saling melengkapi barang X yang dibelinya sedikit maka barang Y nya pun sedikit berarti itu komplementer barang X dengan barang Y nya nah logikanya seperti itu sebenarnya konsep elastisitas untuk harga silang ini ketika menentukan itu substitusi atau komplementer jadi kalau substitusi itu simpulannya lihat aja di soal kalau barang X nya naik dan key Y nya naik berarti itu substitusi kalau sebaliknya kalau barang X nya naik key Y nya turun berarti itu komplementer nah gitu jadi kalau kalau hubungan PX dan key Y nya berbanding lurus berarti substitusi kalau berbanding terbalik berarti komplementer kayak gitu kalau yang dianalisisnya PX harga X dan kuantitas Y gitu dari mana ini nah tadi dari ilustrasi tadi seperti itu nah sekarang perhitungannya kalau kalau kita coba menggunakan perhitungan elastisitas sama sebenarnya perhitungan elastisitas itu jadi elastisitas harga barang X dan Y elastisitas barang X dan Y itu prosentase perubahan key Y dibagi dengan prosentase perubahan barang X jadi delta key Y nah perubahan barang key barang key untuk perubahan barang Y nya berarti key Y2 dikurangi key Y1 nah dibagi dengan harga barang X yang kedua dengan harga barang X yang pertama jadi ada dua kondisi nantinya dikali dengan PX1 dan key Y1 ini sama sama persis seperti perhitungan elastisitas harga hanya barangnya ada dua ada barang X dan ada barang Y nah kategorinya sekarang sifat elastisitasnya jika lebih besar dari 0 nah sekarang mah indikatornya negatif atau positif negatif atau positif kalau nilai E nya lebih besar dari 0 maka barang X dan barang Y itu substitusi barang termasuk hubungannya substitusi tapi nah ini ilustrasinya kayak gini jika barang X nya naik kuantitas barang X nya kan pasti turun nah kalau barang Y yang diminta oleh masyarakatnya naik juga berarti kan menggantikan kemungkinan yang pertama nah ini berbanding lurus berbanding lurus PX nya naik key Y nya naik juga nah ini substitusi kalau substitusi berbanding lurus PX naik key Y nya naik berarti kan berbanding lurus kalau PX turun key Y nya turun berarti ini substitusi berarti positif nih hubungannya kalau positif berarti lebih besar dari 0 berarti X Y nya lebih besar dari 0 itu substitusi seperti itu sebaliknya kalau elastisitas X Y nya kurang dari 0 berarti negatif berarti barang X dan barang Y ini komplementer kita lihat aja kemungkinan yang kedua nih ketika harga barangnya naik kuantitas barang X nya sudah jelas pasti turun terus kuantitas barang Y nya ikutan turun berarti hubungannya ketika PX naik key Y nya turun key Y nya turun berarti berbanding terbalik sebaliknya nanti bisa juga PX nya turun key Y nya naik berarti ini berbanding terbalik negatif berarti hubungannya berarti X nya lebih kecil dari 0 negatif ini barang komplementer gitu jadi kenapa sampai kalau EX Y nya lebih besar dari 0 itu substitusi dan EX Y nya kalau bagaimana kalau lebih kecil dari 0 jadi negatif ini positif ini negatif hubungan hubungan antara PX dan key Y nya seperti itu jadi sederhana sebenarnya analisisnya nah sekarang kita langsung saja ke contoh soal pada harga barang X nih ada satu jenis barang X harganya seribu jumlah permintaan barang Y jadi permintaan barang Y nya seratus unit ini kondisi awal berarti barang X diketahui harganya jumlah permintaan barang Y seratus unit ketika harga barang X naik jadi seribu seratus Barang X-nya tadinya 1000 jadi 1100 Naik berarti jumlah permintaan barang Y menjadi 120 unit Nih barang Y tadinya 100 jadi 120 unit Hubungan barang X dan barang Y seperti apa? Nanti biasanya soal itu akan meminta kita untuk menyimpulkan Ini hubungan barang X dan barang Y-nya substitusi atau komplementer Jadi jawabannya ada dua sebenarnya Hanya substitusi dan komplementer Ini cara yang pertama Pakai logika biasa kita saja Kita lihat saja nih perubahannya Barang X itu harganya naik kan dari 1000 menjadi 1100 Nah logikanya kalau barang X ini naik maka kuantitas barang X-nya akan turun Nah ini tidak terlihat di soal Tapi kalau harga naik sesuai dengan hukum permintaan QX-nya pasti turun Jumlah barang yang dimintanya akan turun untuk barang X Nah sekarang barang Y-nya sekarang tadinya 100 unit Terus kondisinya naik jadi 120 Berarti QI-nya kan naik Kalau QI-nya naik itu artinya substitusi Seperti tadi yang sudah dijelaskan Jadi tanpa dihitung pun sebenarnya kita bisa menjawab bahwa ini barang X dan barang Y adalah substitusi Kalau QI-nya turun PX naik QI-nya turun berarti komplementer Gitu sebenarnya Tapi bisa juga dengan membuktikan dengan cara yang kedua Dengan menggunakan rumus Rumus elastisitas Harga silang QI-2 dikurangi QI-1 Nah QI-2-nya kan awalnya 100 menjadi 120 unit PX-2 dikurangi PX-1 Nah harga barang X tadinya 1000 menjadi 1100 Dan harga barang X Kondisi awal ini QI-1 Jadi 1100 Tidak dimasukkan saja QI-2 QI-2-nya 120 unit Dari awalnya 100 Nah harga barang 1100 dikurangi 1000 Harganya menjadi 1100 Awalnya kan 1000 nih Kayak gitu Ini perubahannya Dikali PX-1 1000 dibagi dengan QI-1 Yang 100 unit ini Berarti 20 1100 dikurangi 1000 Berarti 100 Dikali 10 Ini 1000 dibagi 100 Berarti 10 Berarti 200 dibagi 100 Berarti sama dengan 2 Berarti EX-nya Lebih besar dari 0 Berarti substitusi Oh iya ini Ini bukan substitusi Ini substitusi Ini salah-salah Salah nulis nih Seharusnya Substitusi Jadi Jenis barang ini Adalah jenis barang Substitusi Disaling menggantikan Ini sekali lagi Ini bukan S Tapi B Substitusi Ini substitusi Ini Ya sekarang kita lanjutkan Elastisitas pendapatan Elastisitas pendapatan Nanti kita menganalisis Bagaimana tingkat Responsibilitas Perubahan Kuantitas barang X Sebagai akibat Perubahan pendapatan Nah pendapatan Simbolnya Y Jadi kalau penghasilan Naik atau turun Kuantitas yang diminta Barang Satu jenis barang Katakanlah barang X Bagaimana Nah nanti Analisisnya Kita nanti bisa menentukan Menentukan Barang X ini Barang apa sih Kategorinya Nah kayak gitu Jadi ini analisisnya Untuk menentukan Jenis barang ini Hubungannya dengan Kalau Gajinya naik Atau penghasilannya naik Atau pendapatannya naik Atau turun Jadi tingkat responsibilitas Dari Jumlah Barang yang diminta Kuantitas permintaan Akibat dari Adanya perubahan pendapatan Seperti itu Nah kita ilustrasikan saja Katakanlah Pendapatannya naik Nah kalau pendapatannya naik Ini ada dua kemungkinan Ada dua kemungkinan Kalau pendapatannya naik Jumlah barang X nya naik Ikuti kita naik Atau kondisi yang kedua Kuantitas barang X nya Jadi turun Ketika pendapatannya naik Nah maka Kondisinya nih Kalau pendapatan naik Ternyata barang X nya juga Dibelinya banyak Maka barang X ini Kategorinya barang normal Komplementer Dan superior Ini Boleh dikatakan Barang Agak mewah Ini berhubungan dengan pendapatan Jadi kalau pendapatannya naik Biasanya barang Barang-barang ini Banyak yang dibeli Biasanya Berarti barang X ini Bisa disumpulkan Barang normal Komplementer Dan superior Kalau kondisi yang kedua Sekarang Kalau pendapatannya naik Kuantitas barang X Yang dibelinya sedikit Ketika Ketika katakanlah gaji kita naik Nah barang X nya Barang ini Sedikit yang dibelinya Berarti itu barang substitusi Pengganti Barang pengganti ini berarti Beralih Beralih ke Barang yang lain Karena penghasilnya naik Biasanya ke barang mewah Biasanya Nah berarti ini Barang ini Barang substitusi Kalau key X nya Turun Ketika penghasilannya Naik Atau barang given Atau barang imperial Ya boleh dikatakan Barang yang Yang tidak mewah Yang ditinggalkan Ketika Penghasilan kita naik Gitu Ini kondisinya Sama juga Kalau Y nya turun Penghasilannya turun Maka kuantitas barang X nya Ikut turun Nah barang mewah Biasanya kalau penghasilannya Rendah Katakanlah di PHK Biasanya barang-barang mewah Akan ditinggalkan Yang gak mampu membeli Gitu Kalau misalkan Penghasilan lagi turun Katakanlah di PHK Justru barang-barang Interior Yang tidak mewah Ini yang dibeli Gitu Jadi kategorinya Kategorinya seperti itu Jadi Kalau elastisitas pendapatan itu Untuk menentukan Barang X ini Barang normal Komplementer Atau superior Atau barang X ini Barang substitusi Gipen Atau barang inferior Gitu Extreme nya ini Barang mewah Barang normal juga Sebenarnya Kalau penghasilnya naik Ya barang itu normal Dibelih lebih banyak lagi Gitu Seperti itu Nah sekarang Kalau dibuat perhitungannya Kalau ini kan logikanya Logika Logika dasar kita nih Sebenarnya Ini sangat Simple sebenarnya Tapi kalau mau dibuktikan Dengan perhitungan elastisitas pendapatan Maka E, Y ini Nah simbolnya E, Y E itu elastisitas Y itu pendapatan Prosentase perubahan Barang X Dibagi dengan prosentase Perubahan Y Pendapatan Kalau mau dijabarkan Berarti perubahan Barang X Dibagi dengan perubahannya Dikali Y1 Per Key 1 Ya jika dijabarkan lagi Berarti Perubahan Key X ini Key X 2 Dikurangi Key X 1 Dibagi Perubahan Y Y2 Dikurangi Y1 Dikali Y1 Per Key X 1 Nah jika Ini pun sama Kriteriannya Positif atau negatif Jika Y nya lebih besar dari 0 Maka barang X ini adalah Barang normal Komplementer Atau superior Kenapa E, Y Lebih besar dari 0 Itu kan artinya Positif Kalau positif itu hubungannya Kalau Y nya naik Key X nya naik Sebaliknya Kalau Y nya turun Key X nya akan turun Berarti berbanding lurus Hubungannya positif Berarti ini Nah Kalau E, Y nya negatif Atau lebih kecil dari 0 Maka barang X ini Yang ini nih Barang X itu Barang substitusi Gipen atau Imperior Nah kalau PX Kalau Y nya naik Pendapatan naik Maka Key X nya turun Nah itu Berarti negatif hubungannya Sebaliknya Kalau Y nya turun Key X nya akan Naik Berarti berbanding Terbalik Itu menunjukkan Hubungannya negatif Atau E, Y nya Lebih kecil dari 0 Nah kita coba Apa Ke soal saja nih Pada pendapatan 4 juta Jumlah permintaan barang X ini 100 unit Nah ketika pendapatan naik Nah diilustrasikan Pendapatannya naik 5 juta Awalnya kan 4 juta Naik Menjadi 5 juta Naik 1 juta nih penghasilannya Jumlah permintaan barang X nya Menjadi 120 Oh ikutan naik juga Nah barang X ini Bagaimana nih jenis-jenisnya Nah cara yang pertama tadi Seperti ilustrasi yang tadi Kalau pendapatannya naik Ternyata barang X nya Nih barang X nya kan naik nih Yang dibelinya Tadinya 100 unit Menjadi 120 Ketika penghasilnya naik Berarti ini sudah jelas Barang normal Komplementer Atau superior Bagaimana kalau seandainya Pendapatan barang X nya turun Nah kalau barang X nya turun Berarti Tadi Barang itu barang Substitusi Gipen dan Apa Inverior Seperti itu Nah kebetulan ini contoh soalnya Y nya naik Pendapatannya naik Kuantitas barang X nya Ikut-ikutan naik Berarti berbanding lurus EI nya lebih besar dari 0 Pasti positif Ya jika ingin dibuktikan Dengan perhitungannya Ini pakai cara yang kedua Kita pakai rumus Rumus elastisitas pendapatan EI Sama dengan Nah perubahan Jumlah barang X yang diminta Awalnya 100 menjadi 120 Berarti 120 dikurangi 100 Perubahannya Perubahan dari kuantitas Barang X yang diminta ini Dan perubahan Barang Y Perubahan pendapatan Perubahan Y 5 juta dikurangi 4 juta Awalnya 4 juta menjadi 5 juta Berarti berubahnya 5 juta dikurangi 4 juta Dikali Ini kondisi awal Y yang pertama Ini pendapatan 4 juta yang pertama Dan Pendapatan barang X yang pertama 100 unit Nah berarti EI sama dengan 120 dikurangi 120 Berarti 5 juta dikurangi 4 juta 1 juta Dikali 40 ribu 4 juta dibagi 100 Nah nolnya dihilangkan Jadi tinggal 40 ribu 20 dikali 40 ribu Berarti 800 ribu Dibagi 1 juta Berarti Hasilnya EI nya sama dengan 0,8 EI disini Lebih besar dari 0 Lebih besar dari 0 Berarti kategorinya adalah Barang normal Atau positif nih EI nya Lebih besar dari 0 Berarti barang normal Komplementer atau superior Sama seperti ini Jadi bisa menggunakan Cara yang pertama Pakai logika ini Yang tadi Diilustrasikan Ini lebih mudah Sebenarnya Tapi kalau masih ragu Bisa juga dengan Menggunakan perhitungan Perhitungan Elastisitas pendapatan Ya seperti itu Konsep Elastisitas pendapatan Ya demikian Pembahasan Elastisitas Harga silang Dan elastisitas pendapatan Semoga bisa dipahami Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton